Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sepat Edukes Setemu lagi dengan saya di channel Dr. Cahyo Edukes Sobat, ini mungkin Anda pernah mendengar bahwasannya PT baik untuk penderita diabetes Jadi, ada sebagian orang ini yang beranggapan bahwasannya dengan mengkonsumsi PT ini bisa menurunkan kadar gula penderita diabetes Nah, bila Anda sudah pernah mendengar berita ini, kemudian Anda ingin mencoba menurunkan kadar gula darah Anda dengan mengkonsumsi PT, nah sebaiknya Anda simak dulu penjelasan yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, karena pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang benarkah PT ini baik untuk penderita diabetes atau benarkah PT ini bisa membantu penderita diabetes untuk menurunkan kadar gula darahnya Nah, untuk itu Anda jangan kemana-mana tetap di channel Dr. Cahyo Edukes simak penjelasannya dari awal sampai akhir agar Anda bisa mendapatkan informasi yang utuh Nah, Sobat ini yang pertama yang perlu Anda ketahui yaitu bahwasannya PT ini boleh untuk penderita diabetes atau PT ini boleh dikonsumsi oleh penderita diabetes Hal ini dikarenakan kandungan karbohidrat yang terdapat di dalam PT ini termasuk cukup rendah ya Jadi, per 100 gram PT ini terkandung sekitar 15,2 gram karbohidrat Kemudian PT ini memiliki indeks glikemix rendah yang mana hal ini menunjukkan makanan ini aman untuk penderita diabetes Jadi, apabila Anda seorang penderita diabetes kemudian tidak ada masalah pada ginjal kemudian tidak memiliki kadar asam urat yang tinggi ini Anda boleh mengkonsumsi PT ini namun dengan catatan tidak berlebihan Nomor 2 PT bermanfaat untuk mengurangi stres Nah, bagi Anda yang sudah melihat video saya yang sebelumnya tentang pengaruh stres pada kadar gula darah penderita diabetes dimana disitu sudah dijelaskan bahwasannya stres ini bisa meningkatkan kadar gula darah pada penderita diabetes Nah, tentunya bila Anda bisa mengurangi stres ini tadi ini bisa membantu untuk menurunkan kadar gula darah yang tinggi Nah, kandungan asam amino triptopan yang terdapat dalam PT ini dapat membantu untuk meredakan stres membuat tubuh relax dan meningkatkan suasana hati Nah, tentunya diharapkan dengan mengkonsumsi PT ini bisa membantu untuk mengurangi stres yang Anda alami dan kadar gula darah Anda juga bisa lebih terkontrol Yang nomor 3 ini PT berkasiat menurunkan kadar gula darah Nah, jadi ada penelitian ini yang menyebutkan bahwasannya pemberian ekstra peti ya memberikan efek menurunkan kadar gula darah Namun sayangnya penelitian ini masih sebatas percobaan pada hewan sehingga efektivitas peti untuk menurunkan gula darah pada manusia yang menerita diabetes ini masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut Kesimpulannya Nah, kesimpulannya Jadi, peti ini boleh dikonsumsi oleh penerita diabetes yang tidak memiliki masalah penyakit ginjal dan asam urat Nah, namun penggunaan peti sebagai makanan yang bisa menurunkan gula darah penerita diabetes ini masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut Karena apa? Karena masih belum diketahui seberapa banyak peti yang harus dimakan setiap harinya agar kadar gula darah penerita diabetes bisa turun Kemudian seberapa lama seorang penerita diabetes harus mengkonsumsi peti ini Jadi, apakah perlu tiap hari sampai berbulan-bulan bertahun-tahun baru bisa turun ini masih belum ada penelitian Nah, kemudian apabila Anda mengkonsumsi peti setiap hari ini dikhawatirkan tentunya kadar asam urat jadi meningkat ya kemudian resiko terjadinya pembentukan batu ginjal ini juga meningkat kemudian apabila mengkonsumsi peti secara berlebihan ini bisa membuat kepala jadi pusing ya, sakit kepala kemudian perut terasa sakit Nah, karena efek samping tersebut tentunya bagi Anda yang menderita diabetes ingin memanfaatkan peti sebagai makanan untuk menurunkan kadar gula darah sebaiknya ini Anda hindari Nah, jadi lebih baik Anda mengkonsumsi peti seperti biasa hanya sebagai salah satu variasi sayur yang bisa Anda konsumsi jadi tidak tiap hari mengkonsumsi peti jadi penderita diabetes boleh mengkonsumsi peti ini namun tidak tiap hari karena mengingat resiko yang ditimbulkan apabila Anda mengkonsumsi peti secara berlebihan setiap hari Nah, semoga penjelasan ini bermanfaat bagi Anda membuat Anda lebih bijak ketika Anda ingin memanfaatkan peti untuk menurunkan kadar gula darah semoga informasi ini bermanfaat salam edukasi kesehatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih